Mindset punya seorang tidak akan pernah berhenti Dia akan terus berkena, dia punya power yang sangat luar biasa The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Saya sekarang bersama Ketua Komunitas Pekan Baru Berdaya Silahkan Bang, perkenaan namanya Bang Saya Muhammad Sawarudi, Ketua Komunitas Pekan Baru Berdaya Hari ini kan lagi, bukan ke-17 Bang ya? 17 ya Apa kegiatan tujuan hari ini Bang? Hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang boleh dikatakan sudah sukses ya Beliau memiliki hotel dan juga perumahan Dan kami menganggap beliau salah satu pembicara yang punya ilmu tentang mindset Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset? Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting Mindset ini penting, mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar, sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar Oleh sebab itu, kesuksesan bisnis itu salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar Maka hari ini kita belajar Kita hari ini, diprogram jadi apa? Kalau sejak kecil kita dibilang sama orang tua kita Nah, sekolah tinggi nanti lalu lamar jadi PNS ya Jadi PNS gak kira-kira? 20 tahun gitu kan, dibilangin begitu Jadi Tapi kalau di ayahnya pedagang, hari-hari di pasar ketemu itu Mindset ini juga terbentuk Pulang sekolah dia udah pegang kasir, pegang cash register Dia lihat hari-hari itu permainannya Dari sejak kecil Setelah besar nanti dia pasti akan berpikir Masuk ke dalam bawah enam masa Jadi mindset ini sangat penting sekali Kalau kita tidak pernah berpikir tentang sesuatu Jadangan pernah jadinya Lihat kalau orang bangun rumah, awalnya dari mana mulanya? Dari dia membayangkan dulu Seperti apa rumah itu jadinya nanti? Sudah ada bayangan dari dia? Iya kan? Nanti kita akan cerita tentang dia Jadi oleh karena itu hari ini saya ingin mengatakan kita Hari ini menjadi seperti apa tergantung kekuatan pikiran kita Kalau orang malisa bilangnya kekuatan minda Kita menyebutnya the power of mindset Jadi mindset seorang business owner itu sangat jauh berbeda Dengan mindsetnya seorang employee Saya yakin disini presentasinya sudah cukup bagus ini Cuma saya mau lakukan tes sedikit saja Saya bikin worksheet Workshednya hanya pegang gadget Mohon pegang gadget masing-masing Cari notes, catatan Atau yang tekan kertas boleh tulis Silahkan Kalau berupa kertas berarti worksheet Tuliskan 10 nama Ini penting sekali karena banyak orang yang kadang-kadang lupa memaping dirinya sendiri Tulis 10 nama 10 nama itu adalah orang yang berpenghasilan Dan dari 10 nama tersebut bisa jadi ayah kita, ibu kita Bisa abang kita, bisa tetangga kita Bisa teman sekolah kita, bisa guru kita dan siapa saja yang sehari-hari berinteraksi dan bertemu dengan kita Setelah tulis 10 namanya, mohon di sampingnya Tuliskan Kalau enggak Tidak ada apa-apa tulis ya Tuliskan di sampingnya Kriteria Karyawan Atau pebisnis K atau P Silahkan dicoba Mentulis Diketikan Kalau enggak punya gadget, enggak punya kertas Berarti dibayangkan Tapi saya kira gadget punya semuanya Ketikan, latihan Latihan memaping diri kita 10 nama yang selantiasa beraktif dengan kita Sebutkan, tuliskan Bayangkan dan kemudian saya mengajak kita nanti Memetakan Karena ini akan mempengaruhi mindset seseorang Ketika seseorang bertemu dengan banyak adalah pemusaha Maka dia akan menjadi pemusaha Dan akan terkondisi terus menjadi pemusaha Tetapi ketika seseorang Di sekitarnya adalah Mereka yang Mempunyai mindset sebagai Employee Maka dia akan Sangat sulit Bisa jadi akan patah semangat ketika bisnisnya gagal Udah lah kalau sabis lagi Ya Karyawan saja Singkat saja Namanya singkat Bayangkan dan kemudian apa Kasih nilai di sampingnya Bukan nilai kriteria dulu Nanti nilai kita saya pimpin K atau P K artinya karyawan P artinya pengusaha atau pebisnis Jadi misalnya Ahmad Ya Ayah kita Dia sebagai pegawai Maka dia K Kemudian mungkin kita punya paman Dia sebagai TNS Berarti juga sebagai karyawan Ada lagi Kita punya guru Yang dia Tapi kita punya Seorang sahabat yang menjadi Penusaha Pedagang Kita kasih nilai Kita kasih poin B di sana Nanti kita akan coba nilai Ada berapakah Ada berapa Dari sepuluh yang ada di Sekitar kita Ini sekitar Mavic hour Setiap interaksi Bukan hanya di rumah Artinya kita bertemu di kantor Bertemu di sekolah Bertemu di tempat bisnis Ataupun yang berinteraksi Yang kita kenal Yang rutin ya Ya Yang senantiasa berkomunikasi dengan kita Silahkan Sepuluh Jarang orang melakukan ini Tapi ini penting sekali Untuk mengetahui Nanti kekuatan mindset itu Lahir dari Interaksi Sudah selesai? Ada yang sudah? Oke Kalau sudah lanjutannya begini Kasih satu poin Nilai Untuk yang Nilainya P Yang P Kategori P itu Kita kasih poin 10 Karena ini adalah Worksheet untuk bisnis Untuk bisnis owner Maka Kasih poin 10 Kalau dia Bebisnis Bagaimana kalau Seandainya ada Dia Dia adalah karyawan Tapi juga pengusaha Kita kasih 5 Setengah-setengah Berarti ya Duti-duti Tetapi untuk yang Hanya karyawan saja Kasih 0 0 Ya Dia hanya karyawan Tidak punya penghasilan Juga juali dari Selim Baji Berarti kita kasih Nilai 0 Tapi kalau dia karyawan Sekaligus Dia punya usaha Kita kasih 5 Karena dia baru setengah Kemampuannya Untuk menjadi bisnis owner Tapi kalau dia memang Pengusaha Full Maka kasih nilai 10 Nah Sekarang Nilaikan Kasih nilainya Kasih poinnya Totalkan Saya mau cek nanti Adakah yang nilainya 100 Atau adakah nilainya 0 Atau ada yang nilainya 50 50 Atau diantaranya Nah Kita coba tes Sudah dikasih nilain Dikasih poin Oke Sudahkan harus betulnya Nanti untuk penilaian Dan kita kabur Baik kita mulai Dari angka 100 dulu Siapa yang Angkanya 100 nilainya Dari lingkungan Di sekitarnya itu Ternyata seluruhnya Pengusaha Dan seluruhnya nilainya Nah Kayaknya belum ada Kalau ada ini Saya mau belajar Jadi Nah kita Kayaknya masih bertemu dengan Karyawan kan Masih Masih bertemu dengan Mereka yang Mentalnya adalah Kodota-kodota Sibu Mada Mentalnya adalah Munungu Sibu Maji Nah sekarang kita Sedang belajar Mindset Dishonar Jadi bersama Mindsetnya Perlu berinteraksi Dengan Dishonar lagi Tentunya Ini yang akan kita coba bahas Yang nilainya 95 ada 90 Masya Allah Biasa 90 Satu orang 85 85 ada 80 Masya Allah Bila ada Tiga orang Selanjutnya 75 Ada 75 75 ada Tiga orang Kemudian 70 Ini Yang kita bikin ini Yang interaksi Sama kita sehari-hari Yang kita ingat Yang pengusaha Yang Karyawan Ya Silahkan Kalau memang bisa Menuliskan Sepuluhnya Silahkan Tapi yang harus kita Dujuk Mereka yang berinteraksi Dengan kita sering Jadi diutamakan Yang sering Kita sering bertemu dengan Ada juga Yang 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 Ini sebenarnya Melatih kita Untuk Melihat Sebenarnya Kita berada Gini Ada masalah Sebetulnya Nanti tugas kita Adalah Seperti sekarang Seperti sekarang ini Sering kita Kopi darat Sering kita Hadir dalam Forum-forum bisnis Ini akan Mempengaruhi kita Sebab Kalau saya Dahulu saya Punya sahabat Yang Subhanallah Dia baru saja Dijerah Jadi Dia pakai jilbab Baru pertama Tahun Sembilan puluh Berapa Ya Sembilan puluh Tiga Sembilan puluh Empat Ya Sembilan puluh Tiga Sembilan puluh Empat Ya Teman-teman Kuliasa itu Mungkin yang berjilbab Jalan sekali Jadi Jadi ketika Dia mulai berjilbab Dan berjilbab Saat itu Tiba-tiba Harus sekitar Seminggu Saya lihat Dia sudah lepas Kembali jilbabnya Karena setelah Dia berjilbab Teman-temannya Masih teman-temannya Yang lama Akhirnya Ya Dia kembali lagi Seperti teman-temannya Yang lama Maka kalau kita Ingin menjadi pengusaha Perlu mencari Baik kita lanjut Yang tujuh puluh Tadi Berapa orang tadi Oke Lanjut Sekarang yang Enam puluh lima Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya